Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daripada musibah, daripada hal-hal yang menyakiti Saudara-saudari kita, keluarga kita, orang tua kita Yang telah berpulang ke rahmatullah Semoga Allah jadikan kuburnya Allah jadikan kuburnya luas Allah jadikan kuburnya terang Jadikan kuburnya radha min riadil jenna Hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tidak terasa Hari demi hari Minggu demi minggu Bulan demi bulan Berlalu begitu cepat Kita sudah ditinggalkan Oleh tahun 1442 Hijriah Dan Alhamdulillah Kita telah memasuki daripada tahun 1443 Hijriah Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga Di tahun 1443 ini Kita senantiasa Mendapatkan keberkahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Di tahun 1443 ini Kita diberikan kebaikan Dan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tahun yang lalu Sudah berlalu Dan akan menjadi saksi Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Atas perbuatan Atas perbuatan Atas tindakan Atas perlakuan kita Baik kebaikan Maupun keburukan Akan dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Siapa diantara kita Yang bisa Mengembalikan Tahun Atau waktu yang lalu Ada gak? Pasti gak ada yang bisa ya? Walaupun sedetik Gak ada orang yang bisa Mengembalikan waktu yang telah lalu Ya Walaupun dengan uang yang banyak Tidak akan Waktu yang lalu Bisa kita Ulang lagi Walaupun kita Orang yang banyak uang Kita ngeluarin uang Juru orang itu Waktu balikin Gak mungkin bisa Gak ada orang yang bisa Mengembalikan Waktu yang lalu Ya Barang yang hilang Bisa kita cari Barang yang hilang Kita bisa cari Uang yang keselip Bisa kita cari Walaupun keselip Di dompet istri Betul ya? Barang yang hilang Bisa kita cari Uang yang hilang Dapat kita temukan Kita hitiak untuk cari Tapi waktu yang Lalu Waktu yang sudah berlalu Tidak mungkin Bisa kita ulang Al-Imam Gadali Pernah berkata Kulu nafasin min anfasik Jauharo latuwa wambihima Setiap tarikan nafasmu Adalah permata Yang tidak ternilai harganya Manfaatkan waktu Yang kita dapat Di hari-hari Yang akan datang ini Kita manfaatkan waktu Jangan disiasiakan Jangan disiasiakan Untuk apa? Untuk taat Kepada Allah Dan Rasul Rasulnya Ya Tidak ada lagi Waktu main-main Jadi manfaatkan waktu Hablu minallah Wa hablu minannas Hablu minallahnya baik Hablu minannasnya kita jaga Ya Kemudian Hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bulan Muharram Adalah salah satu bulan Yang Suci Ada empat bulan Dalam tiap tahunnya Ada empat bulan Dalam tiap tahun Yang disucikan Yang dimuliakan Apa tuh? Yang pertama Rajab Syaban Ramadan Ini tiga bergandengan Rajab Syaban Ramadan Ada yang satu sendiri Yaitu Bulan Muharram Bulan Muharram ini Sangat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Karena di dalamnya itu Ada banyak Kejadian Banyak peristiwa Zaman dahulu tuh Ada Peristiwa Peristiwa Di dalam Bulan Muharram Yang Sangat Kental sekali Sangat erat sekali Dengan kaitannya Dengan Nadi dan Rasul Salah satunya Cerita tentang Nabi Adam Nabi Adam itu Diterima Tawbatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada tanggal Sepuluh Muharram Kalau gak salah ya Sepuluh Muharram Nabi Adam Tawbatnya Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada tanggal Sepuluh Muharram Nabi Adam itu Cuma satu Salahnya Dia makan Buah Huldi Dia makan Buah huldi Satu Salahnya Itu Diusir Sampai Diusir Sama Allah Dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala Nah kita yang salahnya Banyak begini Mau minta surganya Allah subhanahu wa ta'ala Gimana itu Nabi Adam Diciptakan Dimasukkan ke dalam surga Disuruh Makan ini Silahkan Mau makan apa Silahkan Mau minum Silahkan Apa maunya Silahkan Tapi matuk Jangan makan Buah Huldi Cuma Nabi Adam Melanggar Perintah Allah Tersebut Sehingga ia Diusir Daripada Surganya Allah subhanahu wa ta'ala Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia diusir Kemudian Nabi Adam pun Kan merasa Bersalah Dia sujud Sama Allah Sampai Diriwayatkan Empat puluh tahun Dia sujud Sambil baca Rabbana Dalam Nafusana Wa ilam Taufirlana Wa tarhamna Lanakunanna Minal Khashiring Itu istighfarnya Nabi Adam Kita pakai Kalau lagi doa Kita pakai Itu istighfarnya Nabi Adam Kepada Allah Setelah empat puluh tahun Selama empat puluh tahun Dia istighfar Seperti itu Baru dia Masukkan ke dalam Surganya Allah subhanahu wa ta'ala Istighfar Basmalah Bismillah Bismillah Kalau istighfar Kita baca istighfar Gitu ya Enggak Astagfirullah Malah Kalau para haba itu Nganjurin Baca Subhanallah Subhanallah Ilazim Astagfirullah Itu Biasa dipakai Untuk diamalkan Sebelum Komat Sholat subuh Iya Jadi kenapa Ada Dulu di kampung Kita tuh Di orang-orang tua Kita dulu Masih hidup tuh Di kampung kita tuh Tiap masjid Baca itu Jadi Sebelum Komat Menunggu Komat Itu Yang di depan Baca Subhanallah Bi hamdi Subhanallah Ilazim Astagfirullah Subhanallah Bi hamdi Ilazim Astagfirullah Itu sampai Seratus kali Maksimal Seratus kali Itu Bukan Dia cari dunia Utamannya Salah satu Keutamannya Selain istighfar ya Selain ampunan Minta ampunan Tidak Allah Itu bukan Dunia Yang Bukan dia yang cari dunia Tapi dunia yang cari dia Iya Keutamaan Luar biasa Jadi Sebelum Ikhoma Kita disunahkan tuh Diajarin Baca Subhanallah Bi hamdi Subhanallah Ilazim Astagfirullah Baca ya Dan ini Kata para ulama Ini nih Tanda Jadi kalau Ada kadang-kadang Kita kadang Capek Kadang capek Sehingga Bangun Kesiangan Toto Antara Adan dan Komat Kita dengar Nggak ada suara Kebanyakan gitu nih Sekarang nih Majid Masalah Ya Sholat Padahal dengan Membaca itu Suatu tanda Belum Belum masuknya Komat Jadi kadang-kadang Subhanallah Bi hamdi Subhanallah Kita dengar tuh Dari rumah Nah Belum Komat Buru-buru deh Itu tanda Ya Jadi Jangan Apa Upayakan Upayakan untuk Melakukan itu Jadi Buat Kemas Lahatan umat juga Dahua juga Jadi Kadang kita bangun Kesiangan gitu Pas di tengah-tengah Sebelum Komat tuh Aneh ngerasain disini nih Pernah sekali Aneh bangun Ya Aneh dengerin Nggak ada suara Ke kubur Padahal dulu Orang tua kita Ngajarin seperti itu Jadi Antara Adan dan Komat Sholat sunnah Nah itu Yang dekat Meg Subhanallah Bi hamdi Subhanallah Itu sunnah Itu Yang diajarkan Para ulama Para kiyai Para haba Luar biasa Keutamaannya Ya Jadi Jangan Merasa Jangan Merasa Mengganggu Yang lainnya Yang Sholat Nggak Sholat Masa sholat Gaguh karena pikiran Nggak mungkin Sholat Nah ini yang di depan ini Sain Itu Di masjid Atau di musulam Ajarin tuh Seperti itu Kasih tau Seperti itu Subhanallah Bi hamdi Subhanallah Tapi jangan bacanya Itu bikin ngantuk Bikin ngantuk Baca yang Yang Semangat Subhanallah Bi hamdi Jadi Ngantuknya hilang Ngantuknya hilang Subhanallah Bi hamdi Subhanallah Insya Allah Berkah Masjid Jangan Itu tadi Subhanallah Bikin ngantuk Itu Yang Mungkin Ada Yang Itu yang Mungkin Bisa bagi Sedikit Dulu Di kampung Aneh Gitu Jadi Bener-bener Hidup Itu masjid Ya Nggak Kayak kuburan Sepi Habis-habis Ajan Sepi Ketinggalan Nah itu Nah itu Akibatnya Akibatnya Karena Karena Dia tahu Benungin Bener Aneh ragu Bener Kadang-kadang Di rumah Ini Ada Ya Ada Di rumah Aja deh Enggak Tanya pas lagi Pas salat sendiri Baru Komat Ya Allah Harusnya kan salat Di masjid Ya Allah Ini salah satu trik Yang diajarkan Orang-orang tua kita Ulama-ulama kita Tergaulu Selain Fadilah Dan keutamanya Yang sangat luar biasa Tadi yang Anda sebutin Istifar Ampunan dari Allah Dunia Mencari dia Kalau Baca ini Dunia mencari dia Bukan dia mencari dunia Salah satu Banyak wajib Keutamanya Agak lupa Tapi Luar biasa Keutaman Membaca Subhanallah Wihamdi Subhanallah Hilatim Astaghfirullah Maksimal 100 kali Sebelum Kau mat Tapi kalau Sudah Waktinya Solat Ya sudah Seberapa Hati yang Didapet Gitu ya Sedikit Yang dapat Anda Sampaikan Mudah-mudahan Manfaat Dan Maafin Kalau ada Salah-salah Kata Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdashyakirin Hamdannaimin Hamdani Afi'na Mahu Yukafir Madhidah Ya Rabbana Alaka Alhamdul Kama Yambagi Lijalali Wajikal Karim Wala Adhimi Sultan Allah Sallim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Allah 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 Taka Sallim Sallim Al-Quran Al-Azim Wa Mahallal Wa Mas Sabbah Wa Mas Tauf Wa Mas Sallim Ala Sayyidina Muhammad Sallallahu Ala Alayhi Wasallam Adiyyata Wasilata Wa Rahman Adilata Nabi Muhammad Sallallahu Ala Sallam Wala Jami'i Ihwanihi Min Al-Anbiya Wal Mursalin Wal Uliya Was Wahda W Sahal Sahabati W Tabi wal malaikatil mugorrabin khususan sayyidina sya'abdil gadir jailani sultanil awliya wal jamil awliya ilulamai wal jamil ustazina wal jamil muslimina wal musliman wal mu'minin wal mu'minan min masharikil abdi wa magaribi abariha wa bahriha khususan ila abana wa ummatina wa jadadina wa jadatina wa na khusus khususan mani'tamanaha huna bisababihi wa alih anjulih wa maafirlahu warhamhu wa afim wa afuanhu wa allahumma afirlaha warhamha wa afim wa afuanha allahumma anjilul rahmah wal maafirah ala ahli alqubur min ahli ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi sallam rabbana afirlana wal ihwanina alathina sabakuna bil iman walata jaan fi gulubina gilil alathina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana latusi gulubana ba'day zadaytana waham lana miladun karahma innaka antal wahab rabbana atina fi al-dhamniya hasana fi al-akhirati hasana wa kina azab an-nar wa kina azab an-nar wa kina azab an-nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bishirifatihah wa sallamdulillahi bye Terima kasih.